Arus mudik dan balik libur Nataro di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, diprediksi juga terjadi pada hari ini. Ancaman cuaca buruk juga dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Lalu seperti apa situasi di sana? Kita sudah terhubung dengan Helmut Timothy yang akan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Helmut. Bagaimana volume penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini? Ya selamat siang, Joy Citradewi dan juga Pemirsa bahwa tadi kami memantau pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini kepadatan penumpang juga terjadi. Hal ini kami memantau berdasarkan seberapa banyak jumlah orang ataupun juga calon penumpang yang melakukan check-in tiket untuk di beberapa masker penerbangan. Dan hal senada juga disampaikan oleh Humas dari Bandara Soekarno-Hatta yang menyatakan bahwa hari ini ada sebanyak 55.738 orang yang melakukan keberangkatan dan juga ada sebanyak 56.318 orang yang melakukan kedatangan dari berbagai daerah dan juga penerbangan internasional menuju Jakarta. Dan sebagaimana ini juga ada kenaikan persentase daripada sebelumnya bahwa pada hari ini 30 Desember 2022 ada sebanyak 44 persen atau artinya ada sebanyak 421 pesawat yang digunakan untuk melakukan penerbangan. Dan juga untuk penumpangnya sendiri ada sebanyak 52 persen terjadi peningkatan untuk di Terminal 3 tempat yang saya melaporkan saat ini yakni dengan ada sebanyak 58.491. Dan kalau misalnya kita juga memflashback ini ada juga peningkatan terjadi pada tanggal 24 Desember 2022 tempatnya atau di hari Hamin 1 Natal ini terjadi juga peningkatan baik penerbangan internasional dan juga domestik. Kalau memicu pada apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta Muhammad Tito menyatakan bahwa penerbangan ini didominasi oleh menuju internasional. Kini ada sebanyak 16.039 orang yang berasal dari WNI dan juga ada sebanyak 3.783 dari WNA. Nah kalau misalnya kita komparasi dengan penerbangan hari ini ini hari ini juga sama untuk tujuan favorit atau dari penumpang banyak melakukan penerbangan. Ini paling banyak menuju untuk internasional sendiri di ASEAN tepatnya di Singapura, Malaysia dan juga Thailand untuk domestik penerbangan didominasi menuju Bali, Medan dan juga Manado. Terkait dengan aktivitas kepadatan pada hari ini memang kami juga memantau perkiraan hingga malam ini terjadi penumpang ataupun juga kepadatan penumpang dari berbagai tujuan destinasi. Joy. Helmut, beberapa hari terakhir ini ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai cuaca. Apakah sudah ada kabar halangan cuaca yang diprediksi dapat menghalang penerbangan dari pihak maskapai atau bandara hingga saat ini? Iya Joy, memang betul bagaimana tadi kami bertanya kepada pihak bandara Soekarno-Hatta bahwa kalau pihaknya sendiri setelah berkoordinasi dengan Airnav dan juga BMKG untuk memastikan apakah yang harus dilakukan dari pihak penerbangan terkait dengan adanya cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Kalau kita boleh berbicara tentang beberapa hari yang terjadi di Jakarta dan juga sekitarnya ada beberapa penerbangan yang sebenarnya tidak menuju sampai tujuan. Seperti yang dapat kami sampaikan pada tanggal 28 Desember 2022 ini terjadi penerbangan secara internasional dengan tujuan Dubai-Bali salah satunya ini harus terpaksa diperhentikan di Jakarta mengingat kondisi cuaca di Bali yang tidak mendukung untuk melakukan landing. Dan juga ada flight dari Australia ke Bali ini juga hal yang sama dilakukan harus berhenti di Jakarta untuk sementara. Kemudian kalau misalnya kita juga dapat memberikan contoh selain daripada di Soekarno-Hatta ini ada juga dua penerbangan yang diinformasikan dapat terdelay ataupun juga terhambat ini dikatakan cuaca buruk yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2022 yakni dengan rute Kupang Liantura dan juga Kupang Momere ini terpaksa harus ditunda dan juga ada penerbangan yang harus terpaksa dikutarbalikan karena memang kondisi cuaca ini tidak mendukung. Dan sebagaimana dapat kami informasikan cuaca ini dikarenakan adanya awan kumulonimbus yang menyebabkan angin putih belihung dan juga intensitas curah hujanan tinggi. Joy, kembali ke Anda. Ya Helmut, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.